Halo sahabat youtube salam sejahtera dan selamat datang kembali di channel saya untuk kesempatan kali ini saya akan sharing sedikit yaitu membahas apa penyebab sebuah sebuah kapasitor rusak meledak dan mengeluarkan asap jadi inilah sebuah kapasitor terkadang pada saat kita melakukan pemasangan baru sebentar dipasang udah langsung mengeluarkan asap dan langsung meledak apakah penyebabnya penyebabnya ada dua yang pertama tegangannya melebihi kapasitas jadi pada sebuah kapasitor pada bodinya udah tercantum seperti kapasitor ini tercantum 1000 mikro farad dan 25 volt jadi tegangan yang bisa diberikan untuk kapasitor ini maksimal 25 volt jadi kalau seandainya kita beri tegangan di atas 25 volt otomatis akan seperti ini dia akan gembung lama-lama mengeluarkan asap dan kalau dibiarkan akan meledak jadi untuk menentukan sebuah kapasitor kita sesuaikan dengan kebutuhan jangan sampai melebihi voltase yang tercantum pada kapasitor ini karena kalau salah efeknya tidak terlalu lama akan langsung berasap dan bisa meledak jadi itu penyebab pertama dan yang kedua penyebab sebuah kapasitor meledak atau rusak mengeluarkan asap eh yaitu salah dalam pemasangan untuk kapasitor ini dia memiliki polaritas yaitu negatif dan positif jadi jangan sampai salah nah terus bagaimana menentukan kutub negatif dan positif pada sebuah kapasitor jadi untuk kapasitor kapasitor yang baru sangat gampang menentukannya jadi di kapasitor ini dia ada negatif dan positif tidak bisa salah pasang karena kalau salah pasang akan langsung mengeluarkan asap bahkan bisa meledak jadi jadi untuk menentukannya kalau kapasitor yang baru kaki yang lebih panjang ini berkutub positif dan yang pendek berkutub negatif nah seperti ini ini kapasitor yang baru sangat gampang menentukannya terus bagaimana kapasitornya kalau kapasitornya kakinya udah dipotong dan udah panjangnya udah sama rata nah seperti ini kapasitor yang lama jadi bagaimana menentukan polaritasnya negatif dan positifnya sangat gampang pada bodi sebuah kapasitor biasanya sudah ada kodenya ini kalau sepintas kita tidak bisa menentukan yang mana negatif dan positif jadi untuk menentukannya ini yang ada strip putih putih ini ini adalah kutub negatif jadi dalam pemasangan kita jangan sampai salah lagi lihat kaki-kakinya yang ada strip warna putih itu negatif otomatis yang sebelahnya positif jadi gampang ya kawan jadi untuk penggunaan sebuah kapasitor kita perhatikan voltasenya kita sesuaikan dengan kebutuhan dan dalam pemasangan kita perhatikan juga polaritas daripada kapasitor ini karena kalau terbalik berakibat fatal kapasitornya langsung meledak baik kawan demikianlah sharing saya kali ini semoga dapat bermanfaat dan terima kasih sudah menonton selamat menikmati